Yang pemirsa Provinsi Jambi mulai memasuki Pasar Pancaroba atau peralihan musim kemarau ke pusim hujan. BMKG memprediksi akhir September 2024 ini, sebagian wilayah di Provinsi Jambi mulai memasuki pusim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi mencatat, saat ini peralihan dari musim kemarau ke musim hujan mulai terjadi. Sehingga dalam beberapa hari ke depan, cuaca tidak menentu. Terkadang hujan dan kadang-kadang panas. Pancaroba ini akan terjadi hingga dasarian kedua bulan September 2024. Kemudian pada akhir September ini, awal musim hujan terjadi di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai Pancaroba. Pasalnya hujan lebat dan angin kencang akan terjadi, yang bisa menyebabkan gedangan air dan tanah longsor. Hampir semua wilayah di Provinsi Jambi sudah dikiru hujan pada awal September 2024 ini, mas. Baik, untuk puncak musim hujan di Provinsi Jambi perlu diwaspiri di bulan November. Sebagian besar di bulan November, namun ada sebagian besar yang, sebagian kecil lagi di bulan Desember 2024. Tapi secara umum, puncak musim hujan di Provinsi Jambi pada bulan November 2024. Baik, himpuan kepada masyarakat bahwa di dasar 3 September ini, wilayah Jambi sebaik besar dalam musim hujan. Jadi, untuk masyarakat tetap menghimpu, mengupdate informasi cuaca, dan selalu mewaspadai potensi cuaca ekstrim pada waktu siang menjelang sore ataupun malam yang diniari. Baik, untuk mas beri karena puncak musim hujan ini di Jambi di bulan November dan Desember 2024. Dan kondisi musim hujan tahun ini ditambah oleh pengaruh Enso Lanila, sehingga akan menambah curah hujan di Provinsi Jambi. Sehingga perlu memaspadai dari sekarang, kondisi potensi hujan, banjir, dan tanah longsor hujan di wilayah Jambi bagian barat. Meningkatnya curah hujan ini membuat jumlah titik padas atau hotspot berkurang, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi bisa diminimalisir.